Halo cofren, disini kita mempunyai soal sebagai berikut Tipe letusan gunung api yang ditandai dengan adanya luncuran lava yang menuruni lereng dan bercampur dengan debu dan batuan adalah tipe letusan Nah pertama kita pahami untuk tipe-tipe letusan gunung berapi yang ada pada pilihan jawaban tersebut Yaitu untuk tipe merapi, cirinya memiliki keunikan dengan adanya wedus gembel atau awan panas Nah ketika meletus lava, ini akan menuruni lereng, kemudian lavanya ini kental dan tekanan gasnya ini rendah Nah kemudian untuk tipe Saint Vincent, yaitu jenis letusan ketika suatu gunung memiliki danau atau air di atasnya Jadi ketika meletus, lava akan bertemu dengan air, sehingga lava panas meledak Nah kemudian untuk tipe peret, erupsi dengan ledakan yang dasyat, dimana awan yang membentuk ini seperti kol Nah kemudian gasnya bertekanan tinggi dan lavanya cair Kemudian untuk tipe Hawaii, yaitu cirinya lava yang keluar sangat cair Kemudian karena gunung memiliki bentuk seperti perisai, sehingga lava dapat mengalir ke segala arah Kemudian skala letusan relatif kecil, namun intensitasnya tinggi Kemudian tipe stromboli, magma sangat encer, kemudian dapur magma dangkal Kemudian saat meletus akan mengeluarkan lava pijar, kemudian material gas, kemudian padat, dan berlangsung terus menerus Nah kemudian dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan ya Bahwa tipe letusan gunung berapi yang ditandai dengan adanya luncuran lava yang menuruni lareng dan bercampur dengan debu dan batuan adalah tipe letusan stromboli Karena pada tipe letusan stromboli, ini saat meletus akan mengeluarkan lava pijar, material gas, dan padat Nah sehingga disini jawaban yang tepat adalah yang opsi E Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!